selamat menikmati apa yang ingin saya bagi pada siang hari ini jadi sahabat kalau banyak ungkapan ada ungkapan ya bukan banyak ungkapan ada begitu banyak jalan menuju Roma jadi itulah ingin saya kupas pada siang hari ini banyak juga cara bagaimana alpokat itu berbuah selain dilakukan sambung pucuk, okulasi dan lain yang sebagainya tentu syarat sambung pucuk itu bisa dipenuhi dengan beberapa hal diantaranya settling yang sudah benar-benar matang settling yang benar-benar sudah siap untuk dilakukan penyambungan yang kedua entris atau batang atasnya ini juga harus sudah pernah berbuah yang ketiga tentu setelah ditanam dilakukan perapatan-perapatan yang intensif bagaimana pertanyaannya kalau fase-fase yang namanya okulasi juga sudah dikerjakan dan perawatan juga sudah berjalan tetapi alpokat dari tahun ke tahun tak mau berbuah ya itu tuh makanya saya mengungkapkan ada begitu banyak jalan menuju Roma ada begitu banyak jalan bagaimana alpokat itu bisa berbuah itu yang intinya siang hari ini yang ingin saya bagi siang hari ini saya berada di pembibitan ya ini yang bibitan yang kecil ini ada juga yang baru dilakukan penyambungan ya tentu sekali lagi settling yang seperti ini berdaun bawah ya dan entris atau batang atas yang kita pakai harus syarat mutlaknya sudah pernah berbuah satu harapannya kalau settlingnya pernah berbuah maka dia juga akan cepat berbuah namun sekali lagi di lapangan banyak sekali faktor yang menjadikan alpokat itu terlambatan dalam berbuah meskipun usianya sudah senja ya sudah di atas 4 tahun 5 tahun tapi belum mau berbuah maka video siang hari ini khusus ingin membahas hal itu ya semoga video ini menginspirasi semoga video ini bermanfaat itu harapannya dan itu yang selalu kita gaungkan itu yang selalu kita harapkan setiap penonton video di Bibit Unggul Bitar mendapatkan satu pemahaman satu apa ya pengalaman yang sekiranya pengalaman itu bisa di aplikasi untuk sahabat-sahabat semua di belahan dunia manapun depan saya ini ada juga si Yelo ya ini juga Alhamdulillah sudah mulai berbunga ini ngantaplah kalau sebatang segede ini dengan pupuk yang rutin perawatan yang rutin saya yakin mampu ya meskipun tentu jumlahnya harus selalu kita batasi ya kalau di tabu lampet itu ga boleh terlalu lebat nanti tetap kalah ya tetap harus ada ukurannya jadi kalau masih ya tinggi 2 meter 2 meter lebih kayak seperti ini ya ini maksimal 7 atau 9 biji saja ya selebihnya ya jangan ya kalau di lahan ya dilihat pohonnya kalau pohonnya sudah di atas 3-4 tahun ya itu berapapun bisa kita ambil ya buahnya sahabat ini kelut ya dengan tunas muda yang jalan dengan bunga yang keluar tandanya waras ya orangnya juga waras gitu loh itu ini juga kelut ya itu sekali lagi ya dengan proses okulasi yang bener bener settlingnya bener apa itu entrisnya maka alpokat itu kalau sudah masanya ya pasti akan cepat berbuah gitu ini kalau bibit-bibit yang ada di bibit unggul belitar ya ini bukan stress tandanya apa ya ini di atas kepalanya ini keluar tunas-tunas yang muda ini berarti ini aman kalau stress itu ya mengering biasanya berbunga tapi kondisi apa daun-daunnya batangnya mengering lah itu namanya stress ya jadi kalau dibibit unggul kapital bunga bunga ya bunga ya enggak karena stress ini akan saya tunjukkan sahabat saya akan jalan ini saya harus menyebrangi sungai sungai R yang sekarang ini ramai diberitakan anak gubernur Jawa Barat ya yaitu musibah bagi saya ini jenisnya Miki sahabat yang dalam rangka mau menempuh pendidikan S2 di Swiss dan berenang di sungai itu ya sekali lagi ya se level apapun sepandai apapun semisal driver yang namanya musibah itu tidak bisa kita ukur dengan oh dia ini pandai menyopir dan lain sebagainya musibah ya jadi itu ya tinggal kita tetap ikhtiar sabar insyaallah ya kalau mau bersabar itu subur itu sahabat yang di depan saya ini jenisnya alpukat kelut ya ini sebagai sampling saja bahwa cara terakhir ini terbukti alpukat itu cepat berbuah apa yang harus dikerjakan apa yang harus dilakukan akan saya tunjukkan itu kelut bunganya sudah oke lah ya ini kok banjir ini kenapa oke di depan saya ini juga ada Red Vietnam juga mau bunga ini saya tunjukkan keluar bunganya nah ini sahabat cara akhirnya adalah dilakukan satu tindakan pengeratan ya ini tiga jari ya lebarnya jadi cukup ini dikupas kulitnya keliling sampai putus tapi jangan dikerok ya sahabat kambiumnya nah dibiarkan sampai dia ketemu kalau sudah mulai ketemu ini tinggal sedikit pasti akan muncul bunganya oke mantap loh jadi ini jurus terakhir ya mana kala sekali lagi sahabat sudah tanam alpukat bertahun-tahun ya tanpa ada kejelasan sudah tanam bertahun-tahun kok enggak timbul bunga apalagi buah lah itu ini tindakan terakhirnya ya ini bisa dilakukan namun sekali lagi sahabat kalau mau melakukan pengeratan satu bulan sebelumnya harus dilakukan pemupuan kalau saya biasanya saya tambahkan pupuk kompos disini angin sahabat jadi pohon-pohon bibitnya pada tumbang ini di depan saya ini juga ada ini non biji tapi ini memang kurang sehat jadi tanaman itu sahabat kalau kurang sehat dia stressnya itu nah ini yang saya contohkan stress ya dia akan berbunga seperti ini namun ini kelot ini tidak stress Alhamdulillah ini angin terus sahabat saya sudah lakukan berapa treatment tetapi ini alam sekali lagi jadi ini sudah mulai keluaran pentil-pentil seperti ini tetapi tidak bisa maksimal ini anginnya kencang sekali ini bisa dilihat goyangannya oh sana itu goyangannya luar biasa ini angin faktor alam semacam ini tidak bisa dihindari sekali lagi mungkin itu mungkin itu ya sahabat apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpai rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus semangat berbuat baik dan merebarkan kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati